dengan uas ya jadi ruangan juga banyak yang dipakai jadi kita sharing ruang dengan mungkin jurusan yang lain gitu oke terkait dengan pendapatan ujian ya jadi di jadwal kalian akan menemukan di bagian bawah itu untuk pengumpulan berkas atau gambar produk arsitektur ya yang akan diujikan jadi mohon untuk segera mengupload berkas ya maksimal tanggal 15 jam 12.00 duni hari ya walaupun nanti ada penahan itu boleh hamin satu tapi hanya video animasi fotomaket dan 3 dimensi 2 buah yang lainnya mohon untuk bisa dilengkapi tanggal 15 itu ya karena nanti akan kita download itu jadi Bapak Ibu bisa terima berkas kalian itu sudah terdownload gitu oke kemudian ini yang paling penting ya salah satu yang paling penting tolong diisi myskripsinya 10 kali supaya Budila bisa isi jadwal supaya Budila bisa isi jadwal sehingga nanti kalian bisa dapat BAP karena ini berkaitan dengan ini prosedural ya soalnya ya ini berkaitan dengan nanti ijazah kalian jadi kalau kalian gak dapat BAP tanggal kalian ujian itu gak terinput di sistem nanti ijazahnya gak bisa keluar karena itu berkaitan dengan sistem yang ada di universitas jadi nanti universitas itu ngeliat judul kalian begitu atau jadwal kalian ujian itu dari situ jadi kalau kalian gak isi itu Budila gak bisa ngisi jadwalnya lembar BAP kalian dipakai untuk ujian itu gak bisa terdownload gitu jadi mohon untuk bisa segera diisi maksimal tanggal 14 ya besok jam 7 malam ya karena Budila harus segera input jadwal ujiannya kemudian nanti Budila tolong dibantu besok kalian bisa cek sudah terinput atau belum jadwalnya kalau misalnya ada yang belum tolong konfirmasi ke Budila Budila saya belum jadwal saya kok belum diinput ya gitu soalnya kalau gak segera diinput nanti harapkan H-1 kan BAP udah bisa terdownload ya sehingga nanti bisa diisi dan ditandatangani oleh Dewan Penguji saat kalian ujian gitu jadi makanya kemarin-kemarin itu sebenarnya Budila ingin menghimbau kalian untuk segera isi tapi ternyata ketika Budila cek banyak yang belum isi itu masih ada yang 8 masih ada yang 5 beberapa tapi yang udah komplit juga udah banyak gitu jadi kalau ada yang kurang-kurang segera dilengkapi supaya bisa Budila isi jadwalnya gitu kemudian nanti H-1 ketika kalian mau ujian tolong untuk me-whatsapp Bapak Ibu Penguji dan Pembimbing untuk mengingatkan bahwa besok menguji kalian karena yang diuji banyak ya gak cuma 1 jadi 1 hari mungkin kita ada 5 sesi 4 sesi 1 sesi ada 4 sampai 5 ruang maksimal 6 ruang itu kemudian pada saat kalian ujian mohon untuk datang 30 menit sebelumnya buat apa untuk mempersiapkan laptop kalian kemudian cek apakah sudah bisa nyambung ke LCD dan sebagainya itu karena kita pesertanya banyak mohon untuk bisa datang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya jadi 30 menit sebelum kalian dijadwalkan gitu takutnya juga kalau misalnya ada perubahan ruang karena beberapa ruang kan kita pinjem gitu tadi saja sore itu masih belum clear sebenarnya ruang yang masih yang harus kita pakai atau bisa dipakai itu selain ruang kita sendiri itu yang mana gitu karena jurusan lain itu juga juga banyak yang ujian pendadaran gitu oke kemudian ini prosedural juga ya peserta ujian wajib untuk berpakaian rapi ya menggunakan jas atau blazer warna hitam kemeja putih kemudian rok bahan berwarna hitam sepatu hitam atau sepatu menyesuaikan deh yang penting yang atas itu sesuai dengan prosedur ya meja putih kemudian pakai jas atau blazer kemudian celana bahan hitam kemudian peserta ujian tugas akhir menyiapkan laptop sesuai dengan file yang dibutuhkan jadi file-file gambar video animasi dan lain-lain disiapkan sehingga nanti ketika kalian presentasi atau kalian ditanya waktu sesi diskusi itu gak perlu buka-buka karena sudah dibuka gitu ya gak perlu cari-cari folder-folder gitu kemudian kalau misalkan nanti ketika kalian datang kalian laptop kalian itu gak bisa nyambung atau gak bisa terhubung ke LCD segera hubungi Mbak Saida ya atau misalnya Mbak Saida gak ada disitu nanti kalian akan ditemani oleh not to land jadi nanti bisa confirm ke situ laptop saya gak bisa atau kabelnya gak nyambung jadi nanti akan segera dicarikan gitu kemudian nanti silahkan menyiapkan file presentasi ya sekitar 8 sampai 10 8 aja cukup yang isinya halaman judul kemudian latar belakang masalah tujuan konsep dan pendekatan kemudian gambar-gambar yang mendukung nanti untuk gambar-gambar yang akan dijelaskan nanti bisa di luar dari slide itu gak apa-apa yang kalian masukkan di slide itu yang penting-penting aja sebagai gambaran umum yang ingin kalian jelaskan karena kan penguji 2 itu gak mengikuti dari periode SKP kalian jadi kalian harus sedikit flashback untuk menjelaskan kembali terkait dengan projek kalian gitu jadi silahkan nanti disiapkan PPT-nya nah kemudian nanti ini belum ditulis ya jadi nanti estimasi waktu yang diberikan adalah 90 menit ya nanti 15 menit kalian bisa presentasi kemudian 5 menit maksimal untuk video animasi dan kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya-jawab dan diskusi gitu kemudian penutup dan lain-lain jadi total diharapkan 90 menit selesai gitu kemudian nanti kalau misalkan nanti diarahkan untuk revisi silahkan revisi maksimal 6 hari setelah ujian maksimal 6 hari kemudian nanti silahkan dikonfirmasi ke pemimpin dan penguji kalau sudah diaksesi nanti silahkan mengumpulkan ke google form yang akan kami kirimkan setelah semua ujian itu selesai itu kemudian nanti kalau udah silahkan segera untuk mengurus berkas-berkas administrasi untuk pemberkasan dan persyaratan judisium gitu teman-teman jadi hal yang paling penting untuk kalian lakukan sekarang adalah isi dulu myskripsinya sehingga buddila bisa mencicil karena kita banyak 130 136 atau 137 yang ujian jadi buddila belum memasukkan sama sekali jadwal kalian ke sistem jadi segera mohon segera untuk bisa mengisi myskripsi sehingga buddila bisa mengisi jadwal dan nanti BAP bisa segera di download jadi waktu kalian ujian BAP-nya udah siap kalau gak ada itu gak bisa ujian karena BAP itu adalah berita acara pemberkasan itu jadi ketika gak ada BAP tidak ada bukti bahwa kalian itu secara sah sudah melakukan ujian gitu sehingga itu penting kalau gak ada dokumen itu nanti tidak bisa dibuktikan bahwa kalian pada hari itu jam itu dan sudah disaksikan oleh dewan penguji kalian sudah mempresentasikan dan sudah melaksanakan ujian pendedaran jadi tolong itu untuk segera diisi ya kemudian nanti setelah itu kalian bisa meng submit berkas-berkas ujian yang lain gambar-gambar dan sebagainya ke link google form itu itu aja jadi nanti silahkan segera dilengkapi ya untuk kali itu ada feedback teman-teman ya Anissa Alia mau tanya itu untuk yang poin nomor 6 tidak untuk kecuali hari pertama ujian berarti untuk yang hari pertama ujian ini cukup presentasinya dari file aja gak perlu nge-print bukan kalian nge-print maksudnya diserahkannya bukan H-1 tapi pada hari H tadi belum disebutkan ya jadi kalian mau print rangkap 3 ya gambar dokumen gambar A3 plus BKSKPA 3 rangkap nah itu idealnya adalah H-1 sebelum ujian tapi karena ini udah hari Sabtu besok hari Minggu hari Minggu kan kampus tutup jadi silahkan diserahkan pada pada hari H aja khusus hari pertama ujian untuk yang seterusnya H-1 jadi yang lain dosen yang lain bisa bisa baca duluan oke oke yang lain dicat mungkin Anda ya ya Adi silahkan ini pertanyaan mungkin kalau sudah dijawab maaf Pak atau sudah dijelaskan mohon maaf karena saya berujuin ini yang poin satu yang 3D view buah-buah ini maksudnya 3D view Rindra atau 3D view dari 3D masih belum matang gitu 3D view render oke terkait dengan BAP tadi ya masih dilanjutkan karena nanti kan yang nyetak BAP itu Mbak Saida gitu jadi Mbak Saida juga perlu waktu untuk nanti nyetak BAP nggak bisa nggak bisa pada hari kemudian baru dicetak itu nggak bisa karena kita banyak ya jadi BAP itu nanti prosesnya adalah maskripsi kalian udah mengisi kemudian nanti Budila baru bisa ngisi tanggal kemudian tanggal udah diisi kita cocokkan dulu judul kalian udah bener atau belum kemudian nanti setelah di download Mbak Saida akan mencetak gitu nah proses mencetak itu juga kita setelah itu kita periksa lagi jadi prosedurnya panjang jadi minta tolong untuk bisa segera yang maskripsi itu ya kemudian nanti jangan lupa untuk dicek kembali kalau misalnya Hamin 1 kalian itu belum kalian cek maskripsi belum ada tanggalnya bisa langsung confirm ke Budila Budila kok tanggal di maskripsi saya belum muncul gitu soalnya ini penting ini penting untuk ujasa kalian oke ada lagi teman-teman ini siapa Danilo ini ketutup ya gimana eh suaranya kecil suaranya kecil sudah besar Bu masih beritanya Bu gimana yang di maskripsi ini yang di menu konsultasi kan yang di situ kan suruh ngisi ya Bu yang di bawah ini kan ada proposal proposal revisi terus ada laporan ada abstract ini perlu diisi juga atau enggak Bu ya Bu yang ini oke template-nya maskripsi itu kan sebenarnya template yang umum ya karena di jurusan yang lain itu pakainya skripsi gitu jadi kamu bisa isi kalau misalkan ada beberapa ada beberapa bagian yang kita itu memang harus upload contohnya kayak misalnya ketika kemarin itu proposal ujian proposal nah kamu tuh harus upload nah tapi setelah itu cuman setelah itu enggak perlu upload tapi cukup bisa isi link aja enggak apa-apa gitu jadi semoga terjawab ya karena tampilannya maskripsinya Budila sama mahasiswa itu beda jadi kadang Budila juga enggak enggak terlalu paham gitu yang dimaksud itu apa tapi gitu jadi ketika ketika kamu enggak bisa submit itu berarti harus upload file nah file yang perlu kamu upload itu ketika itu proposal ya itu bisa SKPA kemudian nanti yang kelayakan kemudian form evaluasi itu mohon untuk bisa di upload juga gitu kemudian nanti selain itu bisa upload file-file progres kalian yang kemarin udah itu aja semoga terjawab ya gimana bisa terjawab kah berarti yang file laporan ini file tugas akhirnya gitu ya iya file tugas akhir kalau yang SKPA hanya di awal mungkin di awal konsultasi 1-3 aja atau 1-2 aja cukup baik ibu terima kasih oke ada lagi Assalamualaikum ujin bertanya bu misalnya 414146 siapa oh atas nama Sikit Bayu ya bang Bayu Sikit Bayu ya oke untuk marketnya itu kan di bawah main 1 ya bu oh enggak kalau market itu itu silahkan bawa waktu hari H aja gak apa-apa kalau market yang lain yang gambar yang harus dikoreksi itu hamin 1 yang apa namanya yang hard file yang soft file sebelumnya untuk hari H itu berarti maka dibawa selesai hujan atau dibawa pulang gitu iya bisa bisa dibawa pulang kalau mau dititipin studio dulu juga boleh ada ruang di apa nih untuk market di studio boleh kalau cukup ya banyak gede-gede gede-gede ya mbak Sainde gimana mbak Sainde sebaiknya maaf sebaiknya dibawa langsung pulang aja peripun soalnya nanti bakal penuh banget begitu oke oke ibu terima kasih oke oke ada lagi permisi ibu Dilai izin bertanya iya gimana untuk yang photo market itu bukan ini sementara saya itu ada beberapa part yang masih dipesan bu nah kemungkinan itu datangnya sekitar tanggal lima belasan bu atau atau tanggal enam belas gitu itu gimana bu atau photo market seadanya dulu nanti beda sama yang dibawa gimana bu gak apa-apa foto seadanya dulu aja saya tahu prosesnya gimana baik bu Dila terima kasih ya oke gak apa-apa jadi apa namanya apapun yang ada dikumpulin dulu aja gak apa-apa yang penting kita udah ada dokumentasi dari produk kalian jadi kalau misalnya ada yang kurang gak apa-apa oh ini ada yang WA terkait SKPA terkait dengan SKPA kemarin sebenarnya Budila sudah apa namanya Budila sudah mengobrolkan sebenarnya ya mensosialisasikan ke bapak ibu pembimbing yang masih punya bimbingan SKPA untuk segera mengumumkan bahwa akan ada ujian gitu nah bagi yang sekarang masih SKPA minta tolong untuk bisa segera meminta persetujuan untuk ujian jadi kalau kalian udah selesai minta minta di cek itu kalau misalnya sudah layak untuk diuji nanti bilang ke Budila nanti Budila akan ujikan pada sela-sela periode ini menguji TA juga itu ya Johara jadi silahkan silahkan untuk menghubungi pembimbing untuk meminta persetujuan ya Adip silahkan untuk uang TA itu pagi dibuka jam berapa ya pagi dibuka Mbak Saida dibuka jam berapa seharusnya biasanya jam 7 udah dibuka bisa insya Allah jam 7 udah dibuka oke oh ya sama ruang ruang-ruang yang dibuka jam 7 oh itu jam 7 kita udah confirm oke makasih oke maaf untuk yang ruang selain ruangnya arsitek nanti mungkin yang bersangkutan bisa WA saya biar saya tunjukkan ruangnya yang mana jadi selain ruang-ruang kita punya ya selain ruang H3 1A selain lab struktur lab digital karena kita pinjam jadi bisa WA Mbak Saida dulu oke terima kasih oke udah lagi oke kalau gak ada berarti tadi ya terkait maskripsi ini penting ya jadi minta tolong sekalian nanti di cek ya di cek udah 10 kali atau belum kemudian nanti kalau tanggal kalian itu belum muncul tanggal ujian sesuai dengan jadwal WA Budillah kadang-kadang karena banyak kan inputnya satu-satu jadi kadang ada yang ketinggalan kadang ada yang ketinggalan jadi mohon maaf jadi misal makanya Budillah minta tolong dibantu kalau misalnya ada yang jadwalnya belum masuk ke maskripsi tolong Budillah diingatkan ada feedback lagi oke kalau gak ada cukup jelas ya berarti semoga lancar besok kita mulai Senin sampai tanggal 24 jaga kondisi jaga kesehatan teman-teman apa yang perlu disiapkan tolong disiapkan sebaik mungkin jangan lupa tadi ya isi maskripsi sehingga nanti BAP-nya bisa kecetak Mbak Saida mau ada tambahan? Sepertinya itu dulu Budillah ya itu dulu ya ini Mbak Saida dan Budillah lembur untuk isi jadwal kalian jadi untuk maskripsi harus melampirkan file-file yang harus dilampirkan adalah form evaluasi pelayakan sama revisi SKPA kalau misalkan itu udah berarti yang lain tinggal kirim link aja yang penting linknya ada gitu dikopikan ke bagian deskripsi ya 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 jika yang bertanya Bu untuk yang gambar-gambar tadi itu itu dikumpulnya dimana ya Bu yang dikumpulkan Hamin 1 Hamin 1 Hamin 1 nanti hubungi Mbak Saida oh oke oke Mbak Saida nanti minta tolong ya yang gambar-gambar Hamin 1 nya ya Mbak siap oke oke gitu oh iya teman-teman untuk pengumpulan gambar Hamin 1 itu yang hard file gak usah dijilat gak apa-apa jadi di clip aja cukup atau mungkin di jeglep biasa gak apa-apa supaya gak ribet oke gitu kalau gitu ini sudah Budila share di grup ya jadi nanti bisa dibaca kalau gitu Budila pamit kalau gak ada feedback lagi ya dari kalian disini bertanya oke terkait lembar evaluasi itu kalau sudah dikumpulkan itu bisa disusulkan gak fotonya boleh-boleh nanti disusulin aja baik Bu terima kasih oke untuk poin 1 poin 1 jam 0-0 dini hari ya ya kalau mau lebih-lebih dikit gak apa-apa pokoknya pagi kita udah terima karena apa namanya jam 3 mau kita download untuk jenis jilidnya hard yang Mika boleh Mika boleh gak dijilid juga gak apa-apa di clip aja juga gak boleh kok yang penting itu ada karena biasanya dicoret-coret untuk perbaikannya ada lagi eh kalau 2359 itu berarti itu tanggal tanggalnya 15 kalau bisa sebelum tanggal 15 maksudnya tanggal tanggal 14 jam 2359 oke 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 kalau gitu Budila pamit ya berarti teman-teman semoga lancar ujian besok jaga kesehatan Budila pamit sampai ketemu minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih hm super terima kasih semuanya end meeting ya selamat menikmati